Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Anasudya Channel dan hari ini teman-teman kita akan main sakura lagi ya teman-teman ya wah kenapa taman ini sekarang sepi sekali disini dimana ya Demio sudah aku cari-cari kok gak ada, apa mungkin disini ya Demio, 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 kamu dimana Demio, Demio wah kenapa tetap-tetap sepi-sepi aja disini nih dimana Demio bersembunyi wah ini bikin penasaran saja Demio, Demio, kamu ada dimana Demio wah tidak ada disini juga wah terus bagaimana nih mencari Demio ini apa itu tadi melayang wah sepertinya sesuatu wah Demio, 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 kamu dimana Demio situ ada kakak SD dan kakak Tumi ini wah kakak SD dan kakak Tumi ini oh halo Yuta, kamu lagi ngapain Yuta eh BTO Yuta kemana sini, biasanya kalian selalu berdua iya kakak SD ini aku sedang mencari Demio tadi dia izin sebentar pergi kemana gitu terus dia tidak pernah balik lagi iya aku ditugaskan untuk mencari dia kakak Tumi, kakak Tumi, kakak Tumi, kakak Tumi, Denda wah aku gak liat Yuta, mungkin dia sedang belajar di Yuman atau mungkin sedang beli es krim di itu, di tempat makan itu, di cafe itu oh iya bisa jadi kak Tumi ini kakak SD, kakak SD ngapain ini wah aku lagi belajar dancing Yuta buat besok 17 Agustus wah keren sekali dancingnya, kakak udah pusing pusing juga ini mau muntah kakak, kakak, kakak bisa bintang bantuan dan bantuan cari Mio yuk bareng-bareng yuk ayo Yuta, kita cari Mio bareng-bareng loh kakak SD, kenapa kakak SD? kakak SD bebek saja oh ini kemungkinan aku sih pusing Yuta kenapa kakak SD? coba lihat Yuta, di sana Yuta di atas rumahmu itu ada apaan itu Yuta? dimana kakak? wah iya, ada dua toilet chensomen dan toilet apa itu kakak? toilet apa itu kakak? itu sepertinya toilet ini Yuta, kak Tanamen sedang berperang wah Yuta akan berhenti di atas sana Yuta itu ada apa Yuta? wah aku juga tidak tahu kakak SD itu apa kakak SD kenapa itu ada di sana? Yuta, Yuta, Yuta kemungkinan saja Yuta ya ini ya Yuta ya bahwa si Mio sudah pulang ke rumah terus ditawan oleh Skibidi kak Tanamen dan akan diselamatkan oleh Skibidi Chensomen wah apa benar begitu kakak? iya Yuta gimana kalau kita selidiki ke sana Yuta? ayo kak kita selidiki bareng-bareng wah ayo kakak kita selidiki kakak iya Yuta ayo kita selidiki bareng-bareng awas Yuta lihat kanan-kiri kalau menyebrang soalnya berbahaya mobilnya akan ngebut-ngebut di sini iya kakak ayo kita selidiki bareng kakak wah semoga saja ada Mio dalam keadaan baik-baik saja kakak SD iya Yuta semoga saja semuanya dalam keadaan baik-baik saja wah Skibidinya besar sekali kakak SD tenang aja Yuta nanti siapa tahu ada yang menyelamarkannya si Mio dan itu juga belum tentu si Mio Yuta kita harus pastikan dulu iya benar kakak SD aku takut sekali tenang aja Yuta si Mio pasti aman-aman saja iya wah iya kakak Tumini terima kasih kakak Tumini wah lihat kakak SD itu besar sekali wah ini juga jangan somen wah itu ada bobol si iya bubon uh kakak baik tuwanya di sini iya tati-ati Yuta kemungkinan tuwal jombakan yang sangat bau wah iya bagus itu sini hati-hati jangan kebuka Assalamualaikum Bu Polisio Waalaikumsalam Yuta Ada apa Yuta? Ini Bu Polisio, saya mencari si Mio Di Mio dimana ya? Di Bu Polisio, lihat ya Oh, si Mio Si Mio sedang ditawan oleh Ski Bidi Tau ilih kata namen Hah? Ditawan? Kata namen yang besar itu Ya, dia sedang menginfansi rumahmu Yuta Dan tiba-tiba Ski Bidi Censomen muncul Karena mendengar trika Mio Wah, di Mio ketakutan itu Bu Iyo Iya, dia ketakutan sekali itu Yuta Wah, kakak gimana ya kakak? Aku harus segera menyelamatkan adekku Lebih baik kamu cek dulu Yuta Apakah benar di penjara itu adalah si Mio atau bukan? Kalau benar ayo kita selamatkan bareng-bareng Yuta Iya kakak SD, akan cek dulu ya Terima kasih Bu Iyo Iya, kita serahkan saja kepada Censomen Ski Bidi toilet untuk mengalakannya Wah, iya ya Baiklah aku cek dulu ya Bu Iyo ya Iya, hati-hati Yuta Wah, kenapa besar sekali Censomennya ini? Eh, kata namennya Oh, kamu siapa? Eh, kata namen Aku adalah Yuta Dan aku akan membebaskan adekmu Oh, adekmu yang mana? Karena banyak sekali manusia yang ketawan dalam perutku Eh, di atas situ Oh, apa ya adekmu tuh? Kakak Yuta, kakak Yuta Tolong aku, kakak Yuta Wah, Demio Demio, lunggu sini deh ya Iya, kakak aku takutan sekali Mereka sedang berdua sedang berperang Wah, gimana ini? Wah, kata namennya besar sekali Censomen, Censomen Gimana Censomen? Apakah kamu bisa mengalahkan kata namen? Wah, Yuta Sepertinya aku butuh bantuan Ultraman di sini Karena dia keras sekali Wah, serius kamu? Kata namen, Censomen? Iya Ini aku sudah serang dengan apiku Dan kudaku bakar Tetapi dia memiliki air yang sangat menjijikkan Di sana yang memadamkan api Oh, kayak gitu ya? Ane Censomen ya? Iya, Yuta Dia sangat memadikan sekali Ditambah basukannya menyerang aku terus Wah, aku sedang kewalahan ini Wah, gawat nih Bagaimana nih? Aku harus berubah jadi Ultraman apa ini? Atau KKST? KKST, 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 KKST loh KKST dimana? Kamu di sini, Yuta Eh, KKST, KKST demana? KKST sedang mem traditions Bagaimana cara mengalahkannya Wah, KKST sedang kembali Gimana KKST? Gini ada, Yuta KKST, KKST akan coba berubah menjadi Ultraman Dan mengalahkan Skiibidi toilet raksasa ini Ultraman apa, KKST? Kemungkinan kakak berubah jadi Ultraman Ginga Wah, ya terima kasih sekali, KKST Baiklah, kakak berubah dulu ya Wah, iya, kakak Semangat, kakak Wah, kayaknya aku harus berubah jadi Ginga Kalo kemarin aku udah berubah jadi Ultraman Victory Sebenernya Ultraman Victory juga bisa Tapi lebih aku berubah jadi Ultraman Ginga Tapi dimana tempat yang cocok untuk berubah Agar tidak ketahuan ya Hmm, kita harus mencari tempat dulu Biar tidak terlihat warga ini Wah, sebuahnya disini cocok sini Baiklah, aku harus berubah jadi Ultraman Ginga Ya, Ultraman Ginga Wah, hati-hati kau Sebelum di toilet Akanku musnahkan kau dari muka bumi ini Sebelum di toilet Wah, ada Ultraman Ginga di belakangku Oh, rasakan nih Akanku sinar kau dari sini Lenyap lah kau dari muka bumi Sekibu di toilet Dab-dab yes yes Wah, aku-dub-dub Rasakan ini sinar penghancur toilet Rasakan itu Oh, tuh Tunggungku Kena Tapi kayaknya ini masih kurang deh Wah, aku harus menganggir si Yuta Yuta, Yuta, Yuta Kamu di mana, Yuta? Yuta ini anak SD Kamu di mana, Yuta? Oh, kakak ini SD Ada apa kakak ini SD? Kamu dapat kakak ini SD? Eh, Yuta Kamu juga harus berubah Yuta menjadi Ultraman Untuk menghancurkan dia, Yuta Kenapa kakak SD? Karena sinar lasernya kakak Hanya bisa menangannya sampai segitu, Yuta Dia sedang terbeku sekarang Dia bisa apa-apa Kamu harus mengalahkannya Segera berubah jadi Ultraman, Yuta Oh, baiklah kakak SD Aku akan coba berubah jadi Ultraman juga Oh, kakak SD aku jadi Ultraman Bagus Yuta, sekarang hancurkan dia, Yuta Baiklah kakak Aku akan menghancurkan dia Ayo, lepaskan adik ke Semio Rasakan ini Rasakan ini Rasakan ini Rasakan ini Kau Censomen jahat Rasakan Censomen jahat Oh, apa tanaman Kau Censomen? Wah, Demio Gimana Demio? Udah aman Demio Aman kakak Yuta Aman kakak Yuta Bagus Wah, akhirnya aku berhasil mengalahkan Skiwi di jahat ini Aku sudah mengalahkan Skiwi di jahat Wah, terima kasih ya Yuta Terima kasih anak SD Oke, teman-teman Sekarang hari ya guys Terima kasih sudah menonton video ini guys Dan ini dia guys ya Ultraman lucu dan juga Ultraman Ginga Versi Sakura School Simulator Teman-teman Nah, kayak gini Ultraman ya guys ya Oke, bye-bye Sampai jumpa di next video ya teman-teman Di video koki lain ya guys Bye-bye Selamat menikmati ya teman-teman Bye-bye Selamat menikmati ya guys ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax